Ada juga yang mengendarai mobil dengan bak terbuka di belakang, cukup meriah tahun ini. Selamat sore reka-reka Tribunus dimanapun Anda berada, hari ini saya, Fidy, melaporkan dari post-post panjang, kalau pakai video, apas masanya hari ini adalah hari pertama dilaksanakannya Festival Perang Air di Kota Sarpannya. Festival Perang Air yang selalu disebut dengan Festival Jiancu ini memang selalu dilaksanakan bertempatan dengan perayaan Imlek setiap tahunnya di Kabupaten Kepala Nanti. Walaupun memang ini adalah festival yang perdana dilakukan setelah dua tahun absen karena pandemi COVID-19. Terlihat memang hari ini adalah suasana, suasana Festival Perang Air di Kota Selang Panjang. Hari ini saya kebetulan posisinya berada di Jalan Imam Bonjol. Memang Bonjol memang ada sejumlah rute, rute di pelaksanaan pelang air ini. Jadi pelang air ini dilaksanakan bagi orang yang lewat, mungkin orang-orang yang ada di pinggir jalan, paling melemparkan air ataupun menembakkan air satu sama lain di sepanjang jalan. Ada kejalan yang menjadi rute, jalan Ramayani, jalan Seling Tinggi, lalu di Penegoro hingga jalan Imam Bonjol. Ini suasananya cukup meriah karena memang pada tahun ini, ini juga di tahun yang perdana, berdasarkan penempatan air setelah dua tahun absen. dua tahun absen, ini juga kemeriahannya. Untuk pelaksanaan air di Kota Selat Panjang, ada yang memakai beca, kebanyakan memakai beca. Ada juga yang mengendarai kendaraan motor, ada juga yang mengendarai mobil dengan bat terbuka di belakang. Cukup meriah tahun ini, dan memang di sekitar jalan ini juga nampak kiasa dalam pion. Ada juga penjual, penjual alat teman-tembangan air di sini. Ada juga alat-alat untuk berperang air. Terima kasih telah menonton!